Cari kebenaran, jangan cari pembenaran yang membetulkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran, itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Masuk akal, pernyataan mantan kabar reskrim Susno Duwaji sebelum masuk ke ruang sidang peninjauan kembali Sakatatal. Susno Duwaji yang berpengalaman 35 tahun menjadi penyidik dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang PK Sakatatal Rabu 31 Juli 2024. Untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Dalam sidang di pengadilan negeri Cirebon, Susno meyakini hasil penyidikan polres Cirebon sudah benar bahwa penyebab kematian Vina dan Eki karena kecelakaan bukan pembunuhan. Tidak berat-berat amat untuk menentukan peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Untuk lalu lintas level polsek saja bisa, apalagi lalu lintas level polres. Itu sudah benar menurut saya. Dan saya melihat foto-foto yang ada, kemudian saya melihat dan membaca berkas yang ada untuk pembunuhan di Cirebon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, saya tidak melihat itu ada peristiwanya. Sebagai saksi ahli, Susno juga menegaskan bahwa tidak semua anggota Polri berhak melakukan penangkapan. Ini menjawab pertanyaan kuasa hukum Sakatatal Farhad Abbas mengenai tindakan Ibtu Rudiana yang menangkap hingga membuat laporan pada terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Selain Susno, psikolog forensik Reza Indragiri juga hadir dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Reza, tidak ada bukti sentifik dalam kasus Vina hingga perlu sejumlah bukti penting lain. Salah satunya adalah bukti komunikasi elektronik. Saya sesungguhnya sangat menunggu adanya bukti komunikasi elektronik pihak gawai yang sering ciringnya yang dilakukan oleh para terpidana pada saat itu dan oleh kedua korban. Bukti komunikasi elektronik sering ciringnya ini mencakup siapa dengan siapa berkomunikasi tentang apa pada jam menit detik berapa. Selain itu, Reza Indragiri juga menyampaikan permintaan maaf kepada Ibtu Rudiana. Pasalnya, Reza pernah menganggap Ibtu Rudiana sebagai potret personel penegak hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri. Sedangkan, berdasarkan simpulan Mabes Polri, Ibtu Rudiana tidak melanggar etik apapun. Mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi juga hadir sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Dalam sidang, Deddy menyampaikan keterangan wawancaranya dengan sejumlah pihak, termasuk Sakatatal. Lalu, setelah saksi fakta, dapatkah kesaksian para ahli memperkuat pembuktian Sakatatal? Demi membersihkan namanya dari mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Tim Liputan Kompas TV Saudara, enam orang ahli dihadirkan kuasa hukum Sakatatal, yakni sehari setelah sembilan orang saksi fakta hadir dalam sidang peninjauan kembali Sakatatal. Lalu, apakah keterangan ahli ini dapat memperkuat pembuktian Sakatatal dalam persidangan? Kami akan bahas di pagi hari ini bersama dengan salah seorang ahli yang sudah hadir kemarin di sidang PK dari Sakatatal. Sudah ada kabar reskrim Polri tahun 2008 hingga 2009, Pak Susno Duwaji. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Susno. Selamat pagi Mbak, selamat pagi para pemirsa sekalian. Oke, kemudian ada kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Mas Mardiman Sane. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Mardiman. Selamat pagi Kompas TV, selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Jenderal. Mas Mardiman, selamat pagi. Oke, dan juga sudah hadir ke studio Kompas TV, sudah ada pakar hukum pidana dari Universitas Tarumah Negara, sudah ada Mas Heri Firman Syah. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih soal sidang PK Saka Tatal, Pak Susno Duwaji, kemarin sudah memberikan keterangannya dan juga pandangannya sebagai kabar reskrim Polri pada tahun 2008 hingga 2009 terkait dengan proses manajemen penyidikan ya, Pak Susno ya? Manajemen penyidikan, jadi mulai dari adanya suatu peristiwa sampai dengan penyerahan berkas ke kejaksaan. Oke, lalu kan Anda mengatakan pada saat persidangan ini penyidikan Polres Cirebon ini memang sudah benar adalah kasus kecelakaan murni, bukan pembunuhan. Mengapa Anda mengatakan seperti itu, Pak Susno? Sampai dengan sekarang, proses kecelakaan lalu lintas, proses yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di playoper Cirebon itu ditangani oleh yang punya wilayah. Yurisdiksi siapa itu? Yurisdiksi Polres Cirebon yang dikenal masyarakat setempat Polres Sumber. Di wilayahnya adalah kabupaten, dia punya kepolisian sendiri, punya kejaksaan sendiri, punya pengadilan sendiri. Begitu peristiwa terjadi, mereka sudah olah TKP, mengumpulkan alat bukti, termasuk meminta PISEM dan sebagainya. Kemudian mereka menyimpulkan kecelakaan lalu lintas tunggal. Jenasa yang tadinya satunya hidup, satu meninggal, sampai ke rumah sakit, beberapa saat dua-duanya meninggal. Diserahkan pada keluarga dan keluarga memakamkan. Sampai sekarang, proses penyidikan oleh Polres Sumber atau Cirebon Kabupaten tidak pernah dilimpahkan kepada kesatuan polisi manapun. Tidak ditarik ke polda, mereka sudah selesai. Nah, oleh karena itu, saya tetap berpegang kepada apa yang telah diputuskan oleh Polres Sumber atau Cirebon Kabupaten. Dan juga diperkuat oleh pengamatan saya terhadap apa yang terangkat ke permukaan. Karena saya tidak berada di TKP, saya tidak mengalami langsung. Saya kira kita semua sama, hanya berdasarkan apa yang terangkat ke publik. Lalu bagaimana? Kemudian kan awalnya memang ini Polres Cirebon ini mengatakan ini murid kasus kecelakaan lalu lintas begitu. Kemudian berubah 180 derajat menjadi kasus dugaan pembunuhan dan juga bahkan ada ruda paksa di sana. Anda melihatnya proses penyidikannya, mengapa bisa seperti itu? Berubah 180 derajat dalam persidangan kemarin? Oke. Saya dalam persidangan kemarin, saya bantah, saya katakan tidak berubah ya. Polres Cirebon Kabupaten tetap menyimpulkan dan mengatakan pemeriksaan penyidikan sudah selesai. Jadi kenapa tidak berubah? Karena apa yang dilakukan oleh Polres Cirebon tidak diambil oper oleh satuan polisi atau polri manapun juga. Baik polda maupun Polres Kota Cirebon. Oke. Tidak berubah. Nah sekarang timbul pertanyaan, kenapa ada peristiwa pembunuhan? Oke. Yang membuat peristiwa pembunuhan itu adalah Polres Cirebon Kota. Oke. Nah maka saya pertanyakan, di mana TKP-nya? Kemudian apa alat buktinya? Nah karena TKP-nya tidak jelas, alat buktinya tidak jelas inilah yang menjadi persoalan. Jadi kalau kecelakaan lalu lintas sudah tuntas gitu. Oke. Tapi lazim nggak sih dari kasusnya dari Polres Cirebon Kabupaten terus bergeser ke Polres Cirebon Kota? Anda melihat memang pada saat pandangan Anda diperdengarkan kemarin, apakah ada faktor X atau seperti apa? Sampai bisa berpindah dari Polres Cirebon Kabupaten, TKP-nya kemudian ditangani oleh Polres Cirebon Kota? Tidak berpindah. Cirebon Kabupaten ya tetap kekeh. Mereka sudah selesai. Nah sekarang yang dipertanyakan adalah Polres Cirebon Kota membuat sendiri, membuat sendiri ya suatu peristiwa. Kalau Cirebon Kabupaten sudah atau Polres sumber masyarakat setempat mengatakan sudah tuntas tinggal Cirebon Kota. Cirebon Kota itu Ciko. Ciko ini tidak men-take over, tidak diberi pelimpahan, tidak diberikan apa-apa. Tapi dia adakan peristiwa sendiri. Nah peristiwa yang mana gitu kan, kebetulan korbannya namanya sama. Jadi inilah yang menjadikan kita menjadi heboh hampir tiga bulan sampai dengan hari ini. Oke. Dan Anda melihat lazim gak seperti itu dilakukan? Sangat tidak lazim ya, tidak lazim dan sebagainya dan sebagainya. Kasusnya sudah tuntas kok ada kasus baru lagi? Nah atau ada perkara baru lagi? Perkaranya yang di jembatan play over itu sudah tuntas. Nah sekarang di Cirebon Ciko, di Ciko buat perkara baru. Nah perkara barunya itu kebetulan korbannya sama. Nah ini sangat tidak lazim. Selama saya jadi polisi ya gak pernah gitu. Gak pernah ada. Dari pandangan Anda, apa faktornya? Ya faktornya ada yang membuat laporan. Ada yang membuat laporan. Kan kita tahu yang membuat laporan ini Ibtrudiana? Iya, yang membuat laporan saya kan tidak, sebagai ahli kan tidak menyebut nama dan sebagainya saya kan netral. Jadi ada yang membuat laporan, kemudian laporan itu diproses oleh Ciko gitu. Diproses, kemudian dia kurang teliti. Kekurang telitiannya adalah di mana TKP-nya. Nah kalau sudah tahu di TKP-nya kembali kepada hal yang mendasar dari penyidikan. Dan di pelajaran pertama di sekolah Polri terkait dengan penyidikan adalah ditanyakan dulu peristiwanya apa. Nah seperistiwanya apa setelah itu baru dilengkapi dengan alat bukti apakah peristiwa itu betul ada. Kemudian baru sampai ke pelakunya siapa. Tapi sebelum itu kembali lebih paling awal sendiri adalah lokos dilikti dan tempos diliktinya. Lokos diliktinya di mana? TKP-nya di mana lokasinya? Iya di mana. Setelah tahu TKP-nya baru mengumpulkan alat bukti teorinya. Teori mendasar daripada resursus itu adalah triangles, evidence. Di situ korban, di situ saksi, di situ barang bukti, di situ segala macamnya dikumpulkan. Nah sekarang mereka mengumpulkan apa-apa di mana gitu. Oke. Oke saya ke Pak Mardiman. Pak Mardiman respon Anda bagaimana kalau Pak Susnodewaji mengatakan sebenarnya kalau di Cirebon Kabupaten Polres sumber ini memang sebenarnya sudah selesai. Kasus kecelakaan murni, kecelakaan tunggal. Kemudian ada laporan lagi ke Polres Cirebon Kota. Dan klien Anda yang melaporkan pada saat itu benarkah demikian. Dan ada perbedaan antara kecelakaan murid dan kasus dugaan pembunuhan. Apa yang kemudian melatar belakangi keyakinan dari Ibtrudiana kalau ini memang kasus dugaan pembunuhan. Bukan kecelakaan. Jadi saya sama Bang Susnodew ini beda keyakinan Mbak. Bang Susnodew yakin kecelakaan, saya yakin pembunuhan. Nah di situ aja ya. Kami beda keyakinan nih. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Oke, oke. Kita saling menghargai di sini. Saya barat tambah besar hadiahnya. Oke, silahkan Mas. Saya mulai dulu dengan Science TV yang membanyakan saksi yang bilang, saya enggak usah sebut nama lah. Ini tidak berdasarkan Science TV. Kata siapa? Dalam putusannya Sakat Atal, itu Muhammad Rizky Rudiana sudah ditarget ya. Karena saksi Sudirman, maaf suara saya agak serak. Saksi Sudirman itu tanggal 17 Agustus 2016. Jadi di bawah sumpah dia mengatakan, sudah ada niat untuk menghabis korban Muhammad Rizky Rudiana, anggota Gen Ecstasy, karena Saudara Dhani SMS ke saksi. Jadi ada SMS di sini Mbak. Ada buktinya? Ada terlibat teknologi. Ada buktinya pada saat di pengadilan pada Mbak? Mbak, pagi ini kita sedang tidak di pengadilan, kita di Kompas TV nih. Saya baca putusan, saya baca aja putusan. Nanti saya sharing ke Kompas kalau mau lihat. Yang jelas ada SMS, itu Science TV. Kemudian yang kedua, memangnya forensik bukan Science TV. Pasal 184 Kuhab itu kan zaman 81 itu belum canggih benar. 184 itu hanya bilang saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan, terdakwa. Itu pokoknya. Jadi hakim itu kan memutus dalam pasal 183 karena dua hal. Karena dia lebih dari dua alat bukti, kemudian keyakinan. Nah kalau hakim menyatakan bahwa sudah lebih dari dua alat bukti, kemudian dia yakin, ya dia putus. Itu 183. Jadi, jangan dibalik-balik. Karbohidrat yang disebut dengan Science TV Crime Investigation itu, hanya pendukung. Kalau makanan pokok, kalau dalam 4 sehat 5 sempurna itu susu dan buah. Bukan nasi, bukan karbohidrat. Karbohidrat dan makanan utama itu adalah lima hal dalam pasal 184. Jadi sebenarnya tanpa SCI pun, kalau hakim sudah yakin, dua alat bukti diputus, selesai bareng itu. Tapi sekarang orang-orang meributkan. Reza Indragiri meributkan. Saya menunggu, saya ingin tahu apakah ada. Mbak, ini bukan pembunuhan sekelas mafia Meksiko. Yang mereka komunikasi lewat telegram segala macam. Anak-anak ini menarget beberapa orang seperti tadi dalam kesaksiannya Sudirman. Kita habisi anak-anak Estasi. Itu sudah lebih dari cukup bahwa ada perencanaan pembunuhan di sini. Kemudian yang berikutnya. Kenapa sampai saya tetap foto ini adalah pembunuhan? Mbak, saya pernah jatuh. Tangan saya sebelah kanan ini pernah patah. Saya jatuh, tangan saya patah. Yang di sini aja yang luka. Dua adik kita ini luka di mana-mana. Tengkoraknya pecah, mukanya bengep-bengep. Semua seluruh badannya patah. Dari mana logikanya kecelakaan? Sementara justru yang mereka tampilkan di persidangan di Cerebon kemarin. Itu foto motornya almarhum. Jadi bumerang buat mereka. Motornya almarhum mulus. Nah sekarang di mana logikanya? Kita nggak usah pakai istilah canggih-canggih lah. Badan mereka remuk redam. Celana dalam vina melorot sampai 30 cm menurut visum etrepertum. Kemudian mereka patah di mana-mana. Sementara motornya mulus. Dari mana logikanya? Jadi itulah menurut saya ya berhentilah kita framing-framing gitu ya. Oke. Oke oke. Respon Anda Pak Susno? Pertama dalam visum tidak ada celana melorot itu tidak ada. Kemudian yang kedua kalau sepeda fotonya jelas rusak ya. Rusak kita bisa lihat karena sama-sama nggak di TV. Kita bisa lihat fotonya. Stangnya pun rusak. Kemudian shock breakernya juga. Dan apa namanya? Filmnya juga pecah. Kemudian ditemukan juga di skrup ya. Skrup penerangan jarak umum. Itu adalah ditemukan daging. Jadi demikianlah maka polres atau penyidik atau polisi berkesimpulan adalah kecelakaan lalu lintas. Tapi kalau tadi Mas Mardiman mengatakan kalau memang kecelakaan lalu lintas kenapa kemudian mohon maaf jasad pada saat Fina dan juga Eki ini remuk redam begitu? Kita bisa lihat karena kita nggak di TKPS bisa dilihat fotonya. Bisa lihat fotonya apa iya remuk redam. Nah kemudian semua boleh. Saya hargai pendapat Mas Mardiman bagus ya. Jadi tidak boleh ini harus ada apa namanya semacam kontra pendapat. Tapi pendapat-pendapat itu karena yang kecelakaan lalu lintas ini sudah disimpulkan oleh aparat penegak hukum. Nah tentang ini adalah pembunuhan. Bagus sekali dia tadi katakan. Adik saya yang bagus. Tidak usah kita ributkan. Tapi ini tidak usah kita berperaduga. Tapi kita masukkan ke jalur hukum. Nah siapa yang bisa begitu? Karena kemarin itu sudah dibuka suatu forum untuk tahap pertama ya. Mungkin ada forum berikutnya lagi PK itu di pengadilan. Disampaikan di pengadilan, pengadilan PK. Pak Rudiana bisa menyampaikan bahwa anggapan dia ini adalah apa namanya pembunuhan itu bagus. Saya hargai dan kita juga berduka cita. Tapi anggapan itu bagus sekali kalau dia misalnya mencari, memberikan penjelasan, didampingi oleh penasihat hukumnya di depan pengadilan. Nah depan pengadilan. Sehingga nanti akan dinilai. Oke Mas Mardiman bersediakah kemudian Ibtur Rudiana ini memberikan penjelasannya. Terkait dengan sebagai pelapor pertama yang mengatakan ini ada dugaan pembunuhan. Buka persidangan. Sebenarnya sih bukan soal keberatan dan keberata. Bukan soal keberatan atau tidak keberatan. Beban pembuktian ada di pemohon. Jadi tidak menjadi beban bagi kami atau tidak menjadi kewajiban bagi kami untuk hadir. Nah Pak Rudiana kan juga di beberapa media. Kemarin juga di Cirebon Pak Rudiana sudah tampil dan dia sampaikan. Dia berani bersumpah atas nama agamanya, mati tujuh turunan. Kan gitu. Oke tapi begini. Yang ditunggu adalah kemudian penjelasan kepada Ibtur Rudiana. Sudah mbak. Sudah banyak penjelasan. Di Cirebon juga sudah dijelaskan. Oke. Sudah. Sudah. Depan sidang. Di depan persidangan. Bagus sekali itu. Mas Mar. Kalau depan persidangan kan kita tidak ada kewajiban untuk memberikan keterangan di depan persidangan. Kalau misalnya majelis hakim menganggap perlu. Oke bersedia. Iya kan. Ya bersedia dong. Sebagai warga negara wajib dong. Jangankan Pak Rudiana. Presiden aja dipanggil pengadilan harus. Tapi kan enggak. Enggak begitu. Enggak ada. Oke. Berarti kalau hakim meminta dan ada permintaan itu. Dari pengadilan berarti Ibtur Rudiana siap ya untuk memberikan penjelasannya di buka persidangan. Betul ya Mas Mar ya? Sangat siap. Oke. Termasuk maju kan kalau dipanggil harus siap itu. Oke siap. Bagaimana ini kalau melihat PK Sakatatal ini yang kemarin memang ada beberapa ahli. Kemudian juga dari pernyataan dari kuasa Ibtur Rudiana. Apa yang menguatkan? Apakah keterangan dari ahli ini bisa menguatkan? Ya sebelumnya saya enggak akan masuk ke wilayah keyakinan ya Mbak Adisti ya. Karena saya juga sudah punya keyakinan agama sendiri. Insya Allah sudah. Apapun keyakinannya kita harus saling menghargai ya. Jadi saya enggak akan masuk ke wilayah sana. Tapi dalam konteks pertama saya ingin sekali menghargai dan memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Pak Susnodo Aji ya. Karena yang saya perhatikan beliau ahli yang sangat konsisten kemarin. Beliau tidak berusaha masuk kepada pokok perkara. Beliau sangat membatasi diri. Tidak kemudian walaupun beliau tahu sebenarnya. Pasti beliau baca berkas. Dokumen yang diberikan cukup. Kemudian putusannya juga lengkap. Tapi beliau tidak mau masuk ke wilayah itu. Karena ya kalau kita lihat jalannya persidangan. Beliau yang sangat konsisten menurut saya ya. Kemudian dalam hal tadi memang sempat ditanyakan juga ke Pak Susnodo. Nanti mungkin beliau juga bisa mengkonfirmasi. Bagaimana kemudian perpindahan misalnya. Peralihan ada katakanlah kasus yang diberikan tidak diselesaikan oleh salah satu pihak. Polsek atau Polres tapi dilanjutkan ke pihak lain. Nah ini kan berarti harus ada prosedural administratif. Menurut saya pintu masuknya di sana dulu. Ada tidak prosedural administratif antara pelimpahan perkara tadi. Di antara dua Polres tadi. Nah berarti kan berarti ada jalinan komunikasi. Sehingga kita tidak berdebat mana yang lebih tinggi. Penyidikan di tingkat sebelum yang pertama atau yang kedua. Atau penyidikan atau putusan yang lebih tinggi. Karena kalau penyidikan itu berarti kan belum tuntas dia. Kalau kita membaca sistem peradilan pidana secara utuh. Ini belum sampai pada tingkat diuji di penuntutan. Belum sampai pemeriksaan sidang pengadilan. Nah ini yang harus bisa dijawab dalam konteks tadi menurut saya. Nah untuk kasus yang mengkaitkan apakah ini pembunuhan dan juga kecelakaan. Semua punya perspektif masing-masing. Sehingga agak sulit kita untuk bicara dalam konteks tadi. Tapi kalau kita fokus pada PK-nya saja. Berarti kita akan melihat berkas-berkas itu sebenarnya menyoal gak masalah kecelakaan dari awal. Agar kita lebih clear di sana. Karena kalau itu yang diterbitkan berarti kita sudah menyoal hal yang paling baru lagi dalam konteks ini. Kita gak komit dan konsisten untuk menyelesaikan persoalannya. Apakah orang ini memenuhi kualifikasi melakukan tindak pidana atau tidak. Perdebatan yang paling umum ketika seseorang menjadi ahli atau ingin menemukan kebenaran hukum adalah satu apakah terpenuhi unsur delik atau tidak. Berarti sudah jelas ini tindak pidana cuman benarkah terpenuhi atau tidak. Tapi dalam persoalan ini ditarik lebih jauh menurut saya kan. Apakah ada tindak pidana atau tidak. Nah ini yang menjadi persoalan besarnya karena kemudian dimasukkanlah unsur intervensi Rudiana di dalamnya. Sebagai kapasitasnya dia anggota kepolisian aktif dan dia sebenarnya tidak bertugas tidak punya kewenangan untuk melakukan hal itu. Tapi dengan masuknya ada yang tadi Anda sebutkan itu apakah itu masuk ke substansi atau sebenarnya jadi melebar kemana-mana? Yang soal adanya dugaan intervensi Ibtur Rudiana ini? Ya kalau orang ingin melakukan pembelaan sangat wajar segala cara akan dilakukan. Poin-poin yang bisa digugat akan digugat semua menurut saya. Bahkan mungkin kalau artis potong rambut dan itu ada kaitannya dengan pembelaan juga akan dikait-kaitkan menurut saya. Jadi sebenarnya hal ini hal yang biasa dalam pembelaan. Jadi kita tidak perlu baper karena kita juga sedang mencari kebenaran material kan. Kita mencari kebenaran bukan pembenaran ya kalau nata Pak Susno. Pak Susno sudah sampaikan dan juga sebenarnya ahli yang kemarin, saksi yang kemarin pertanyaan dasarnya adalah adakah yang kemudian ada di TKP pada saat itu. Itu clean and clear. Kalau kita mencoba membuat kronologinya itu akan membantu sebagai pintu masuk. Tapi kalau yang telak sekali adalah adakah yang melihat kenyataannya bahwa itu kecelakaan? Adakah bukti lain yang mendukung itu? Sehingga kita menjadi tidak lagi terbata-bata dan tidak lagi ragu-ragu untuk menyatakan bahwa clean and clear ini adalah kecelakaan. Clean and clear ini adalah pembunuhan. Tapi kan ini karena harus dibuktikan oleh pihak pemohon, harusnya poin itu yang menarik untuk saya. Kemudian poin tentang ada tidaknya intimidasi, ada tidaknya kemudian kekerasan yang dilakukan, sejauh mana intervensi itu dilakukan. Memang ini sesuatu yang ranahnya abu-abu ya. Tidak mudah memang untuk membuka hal itu. Saya juga praktisi hukum, saya paham betul itu. Ini memang tidak mudah, apalagi ini sekitar 8 tahun yang lalu gitu. Bagaimana kita mau menjelaskan sesuatu yang mungkin saja orangnya sudah tidak komit lagi dengan apa yang disampaikan. Ini terjadi di Liga Akbar, ini terjadi di Dede. Kemudian... Sampai cabut BAP? Ya, ini karena sudah akan selesai di tahap akhir, mungkin saya akan sampaikan begini. Salah satu poin yang menarik itu ketika misalnya dimunculkan salah satu dari terpidana, ataupun keterangan dari terpidana yang mungkin buktinya tertulis, yang menyatakan bahwa saka tatal memang tidak di tempat, saka tatal memang tidak melakukan perbuatan itu. Dan itu dimungkinkan? Menurut saya tidak ada yang menghalangi hal itu. Tinggal bagaimana hakim menerima atau menolak. Itu kan bagian dari kewenangan hakim. Kalau kita dalam konteks bagi orang hukum selama tidak dilarang, ya boleh saja dilakukan. Dan menurut saya itu tidak ada pelanggaran hukum sama sekali. Sehingga kita tidak berdebat lagi. Ini kan yang dianggap bahwa saka tatal ini adalah bagian dari pelaku tindak pidana. Bahkan kemudian dianggap oleh kuasa hukum yang saat ini memegang kasus di PK, kalau saya tidak salah, saya mencatat ya, bahwa dia tidak ada di TKP. Nah, untuk menyatakan bahwa ini tidak ada di TKP kan harus ada orang yang melihat. CCTV kita tidak bisa andalkan lagi, memang sudah tidak ada dari awal kasus ini. Tapi catatan prosedural yang mungkin cacat tadi masalah pelimpahan berkas, berkara sehingga akhirnya judgment-nya berbeda. Ini yang penting untuk dipelajari, difokuskan dulu. Jangan sampai ini serampangan. Begini konsepnya. Kadang orang Mbak Adisti ketika dia melaporkan sesuatu, tidak kemudian tujuannya tercapai, dia akan coba cari celah lain dengan melaporkan di tempat lain. Dan mungkin ada kans diterima, masalahnya setelah dilamporkan di tempat lain, itu diterima sesuai mungkin dengan keinginannya. Jangan-jangan itu yang terjadi. Jadi kalau itu yang terjadi, kasusnya sampai seperti ini menurut saya. Jadi pelimpahan tadi harus dipertanggungjawabkan, mengapa kemudian dilimpahkan. Tapi itu kan tidak haram dilakukan. Itu juga dijawab oleh Pak Susno kemarin, kau saya tidak salah mencatat. Begitu Mbak Adisti. Oke, soal berkas kasusnya juga. Nah, kalau respon Anda Pak Susno? Jadi saya sangat sependapat, kalau kita kembali ke administrasi pendidikan, kemarin saya tidak ditanyakan oleh penasihat hukum kepada saya. Saya sendiri tidak boleh mengumumkakan, karena saya berupaya untuk netral. Sampai dengan detik ini, kalimat saya kemarin, saya tidak katakan ada surat. Perkara itu masih tetap berada di Polres Sumber Cirebon Kabupaten. Itu kalimat saya. Tidak, saya tegaskan bahwa tidak ada surat pelimpahan. Kemudian kalimat berikutnya, perkara itu tidak pernah ditarik ke Polda, tidak pernah ditarik, tidak pernah Polres Cirebon memberikan kepada Polres Ciko, istilah setempat Ciko ya, Polres Ciko pun tidak pernah bersurat kepada Polres Kabupaten untuk meminta perkara ditemukan jenazah satu orang dan satu orang luka berat untuk disidik di Polres Ciko. Demikian juga, Polda pun tidak pernah, ini sudah bukan bahasanya ahli lagi ya, sudah boleh saya maksudnya, tidak pernah Polres menulis surat, menarik perkara yang ada di Piko ke Polda. Nah, walaupun Polda itu adalah satuan atas, tata cara administrasi, kalau memang perkaranya sama, itu harus ada tertib administrasi penarikan. Nah, makanya saya katakan, perkara kecelakaan lalulitas, itu tetap ada di Polres Kabupaten atau sumber. Nah, berbeda dengan perkara pembunuhan, yang dikatakan pembunuhan. Nah, sekarang satu lagi. Mengapa perkara ini, kecelakaan lalulitas di Polres sumber, tidak diuji di pengadilan, karena mereka berkesimpulan, ini tidak ada pelakunya. Mengapa tidak ada pelakunya? Maka, 359 karena lalainya, ataupun pembunuhan misalnya ya. Bisa saja, pura-pura lalulintas, tapi ada yang membunuh. Itu tidak sama sekali mereka temukan alat-alat buktinya. Sehingga mereka berkesimpulan, ini kecelakaan lalulintas, tunggal, dan demikian. Oke, Mas Mardiman, ini kan kalau saya tidak sayang gitu ya, Pak Rodiana ini, kemudian melakukan pelaporan ini, karena ada kesaksian ya, kesaksian dari AYAP dan juga Dede. Benar ya, Mas Mar? Ya, jadi begini, saya perlu luruskan juga tadi dari ahli. Saya, dan kita semua di sini bukan anggota Polri. Jadi kalau saya sih, ya kalau Pak Susno kan mantan. Saya tidak paham bagaimana prosedur administrasi di internal mereka. Yang saya tahu, KUHAP saja. Di KUHAP itu, di mana lokus dan tempus, disitulah wilayah hukum itulah yang memeriksa. Oke. Kenapa tidak, kenapa jadi ke Polres Kota? Karena lokus dan tempusnya di SMP 11, di belakang gudang. Eksekusinya di situ. Dan perlu diketahui di forum ini saya sampaikan ya, tadi ahli kan bilang dia dosen, saya juga dosen. mahasiswa kita sama-sama nonton nih, Bos. Jadi saya juga sama-sama meluruskan. Biar enggak ada sesuatu pikir. Eh, Mas Mariman. Oh, siap. Kalau Pak Jendral kan sudah jelas. Bukan dosen, Nek. Saya klarifikan si ahli dulu nih. Ketelian dia kan sama-sama dosen. Mahasiswa kami sama-sama nonton nih. Oke. Ini narusumber yang mana nih yang dimaksud nih? Yang mana ini yang dimaksud? Ahli, ahli. Dari Hunter tadi kan? Oh, saya. Ya, nanti saya jawab. Silahkan. Silahkan sampaikan dulu aja. Silahkan, Mas. Jadi, enggak. Gini, gini. Jadi, saya tidak masuk dalam proses administrasi. Kita bukan polisi. Harus menyerah, harus ini. Segala macam. Jadi, di KUHAP itu kan, di mana kejadian perkara, ya polisi di situ lah yang menangani. Ingat, Vina dengan EKI memang dikebumikan dengan persepsi bahwa ini kecelakaan. Kecelakaan. Dan dulu ada ekshumasi. Bentar, bentar, Mbak. Saya belum selesai. Tapi Rudiana, sebagai orang tua korban, merasa ada yang janggal. Lalu dia mulailah melakukan investigasi mandiri. Dalam investigasi mandiri, bukan, Guru Diana tidak pernah menangkap ya. Rudiana menyerahkan, sesudah dia merasa cukup, dia menyerahkan ini ke reskrim. Reskrim lah yang kemudian memproses ini. Reskrim, polres kota. Nah, jadi, ada dua kali otopsi. Yang pertama, soal kecelakaan, visumnya sudah. Tapi kemudian, begitu ada mereka menemukan apa namanya, para pelaku, dan kemudian ada pengakuan, segala macam. Pengakuan bukan alat bukti sempurna. Kita semua tahu itu dalam Pasar 189, Laitempat Kuhab. Sehingga dilakukanlah ekshumasi. Digali kembali. Jadi ada dua kali, jangan salah. Oleh karena itu, saya perlu meluruskan, kenapa kemudian ini berada di Polres Cirebon Kota. Oke, oke. Yang juga kemudian saya pertanyakan adalah begini kan, Pak Rudiana ini, kemudian berdasarkan dari kesaksian AYAP dan juga Dede. Sementara Dede ini sudah menyatakan bahwa dan mencabut BAP begitu, karena memang ada... Ya, itu kan Handia. Dan belum ada putusan, belum ada yang mendukung itu. Yang dipakai sekarang adalah putusan yang dia akui. Sudah istiga putusannya tuh. Tingkat pertama, banding sama kasasi. Sudah tiga kali diuji. Oke, termasuk juga saksi AYAP yang sampai saat ini juga masih belum diketahui keberadaannya. Dan bagaimana respon dari kuasa hukum? Apakah nanti akan ada langkah hukum yang akan ditempuh oleh kuasa hukum dari Ibturudiana? Jangan dijawab dulu, Mas Mardiman, karena kita jeda dulu. Saya jeda, tetap lah bersama kami di Sampai Indonesia Pagi. Terima kasih sudah masih bersama kami dalam Sampai Indonesia Pagi. Saudara, kita masih melanjutkan perbincangan kita masih soal kasus dugaan pembunuhan Fina dan Eki, termasuk juga langkah hukum yang dilakukan oleh Sakatatal yang mengajukan PK. Kemarin kita sudah menyaksikan bersama bahwa ada sejumlah ahli yang dihadirkan untuk diperdengarkan keterangannya dan juga pendapatnya. Salah satunya adalah Pak Susnod Waji. Saya ke Mas Mardimana dulu ya. Kemudian yang... Mas Mardiman, Kuasa Hukum dari Ibtu Rudiana. Mas, ini kan kalau kita lihat ya, Pak Rudiana ini sempat mendatangi lokasi konferensi pers pada saat keluarga Fina dan juga Hotman Paris melakukan keterangan resmi. Disitulah merupakan apa ya, kemunculan dari Pak Rudiana untuk pertama kalinya ke depan publik begitu ya. Termasuk yang menyatakan bahwa merespon juga keterangan dari Dede. Dede yang mengatakan ada dugaan intervensi dan juga pada saat pemberian kesaksian. Apakah ada langkah hukum nantinya yang akan dilakukan oleh kuasa hukum dari Ibtu Rudiana terkait dengan Dede? Dan kita juga masih belum mengetahui sebenarnya di mana AEP yang kemudian juga menjadi saksi. Tidak hanya Dede. Dede, Liga Akbar dan Dedi Mulyadi sudah kita laporkan di Polda Jabar. Kemudian kemunculan Pak Rudiana kemarin itu bukan di depan publik. Di publik orang dia kapol seko. Dia tiap hari berkantor. Kemunculan dia pertama itu di depan media. Itu yang paling pas. Nah, kemarin itu sebenarnya kita silaturahmi dengan keluarga Almarhum Fina. Ya, kebetulan kan keluarga Almarhum Fina ini lawyernya Bang Hotman. jadi tidak ada settingan itu kemarin. Ya, kita ketemu dengan keluarga Fina selama ini kan dibilang ada suara-suara sumbang lah yang menyatakan bahwa keluarga Fina dan keluarga Eki tidak akur maksudnya tidak sepenarian ya gitu ya dalam urusan ini ya. Kemarin kita buktikan bahwa kita semeja kita sama-sama dengan keluarga. enggak ada masalah di internal kami. Jadi itu tidak ada settingan ya? Tidak ada memang betul Ibtur Rudiana datang ke lokasi memang untuk meluruskan semuanya ya? Ya, Bang Hotman kan juga sudah jelaskan bahwa memang tidak ada settingan. Kami datang ke situ ya pas ada Bang Hotman gitu. Jadi tapi ada komunikasi sebelumnya ya? Saya komunikasi dan Bang Hotman juga sudah sampaikan ini di apa medianya saya komunikasi dengan salah satu staf beliau namanya Pak Putri jadi kebetulan hari apa kemarin itu saya selasa ya selasa itu kan sidang PK kebetulan saya juga ada keperluan untuk bertemu dengan Pak Rudiana jadi saya ke sana nah pas saya di sana saya dikabari sama Putri dia bilang bro mau ketemu gak kebetulan Bang Hotman ada ngisi acara ini di pesantren Buntet kalau mau nanti jam 4 beliau ada konvers di apa namanya Keraton ya sudah karena kebetulan waktunya juga luang ya bertemu lah kami jadi tidak pernah tidak ada settingan apapun dan ngapain juga di setting-setting keputusan ingin pernah kok oke termasuk juga bagaimana respon kuasa hukum dan juga Pak Rudiana terkait dengan pernyataan Dede yang mengatakan memang ada dugaan intervensi dan segala macamnya itu yang memang harus diluruskan oleh pihak Ibtur Rudiana ya makanya Ibtur Rudiana kemarin ya dengan ya mau menetaskan air mata saking ya antara menahan emosi dan beliau kan mengatakan bahwa itu Dede itu bohong tuh enggak dia mencabut keterangannya padahal keterangannya di pengadilan lah yang benar terkait dengan dugaan adanya intervensi dan juga dugaan penyiksaan yang dilakukan terhadap hampir semua pelaku ini bagaimana fitnah fitnah keji itu mbak kalau Rudiana tidak pernah kapasitas Rudiana sebagai orang tua dari EKI mencari kebenaran kematian anaknya kemudian dia menyerahkan ini ke reskrim dan kemudian dia membuat laporan hanya sebatas itu dia tidak memeriksa tidak juga menangkap menangkap itu kan harus ada surat surat penangkapan lebih tepatnya sih mengamankan saya juga kalau menangkap maling di jalan ya pasti saya bawa ke polsek lah enggak mungkin saya bawa kemana-mana saya pasti bawa ke polsek kira-kira begitu lah kira-kira jadi mengamankan ya bukan menangkap ya bukan jadi narasi-narasi sesat itu yang menyatakan menangkap menangkap kapan mana surat perintah penangkapannya enggak ada itu oke hanya mengamankan termasuk juga ada dokumentasi yang disebutkan Ibtur Rudiana pada saat pemeriksaan terhadap para pelaku pada saat itu dokumentasi seperti apa mbak memang untuk membuktikan kalau memang tidak ada dugaan penyiksaan ataupun penganiayaan pada saat pemeriksaan saya belum pernah lihat dokumentasi itu tapi saya pernah dengar ya itu juga itu juga salah satu bukti yang akan kami keluarkan nanti dalam pelaporan-pelaporan kalau Ibtur Rudiana intervensi dalam kasus ini mbak mestinya tidak akan ada DPO oke misalnya nih ya karena ini kan nanti terbuka lagi ini barang sesudah filmnya Vina sebelum tujuh hari itu kan jadi sejak tahun 2016 sampai 2024 baru tiba-tiba DPO-nya ditangkap yang kemudian sekarang lewat para paradiran kita hormati ya dibebaskan tapi kan itu formilnya bukan materialnya oke maksudnya kalau memang Ibtur Rudiana cawe-cawe ikut campur dia udah kejar sendiri tuh dia kan tahu nama-namanya ini yang bunuh anak-anak gue nih yang belum tertangkap tiga orang lagi menurut DPO dia bisa cari tuh tapi ternyata kan enggak dia enggak ikut campur karena dia sudah serahkan ini sepenuhnya kepada negara kepada proses hukum yang berlaku oke Dede sudah dikatakan dugaan intervensi ini adalah fitnah yang keji kalau menurut Anda nah lalu bagaimana dengan AEP yang sampai saat ini keberadaannya belum diketahui padahal AEP ini merupakan saksi saya enak komen soal AEP nanti akan ada waktunya oke baik mas bagaimana ini sebenarnya saya tanggapi dulu tadi bicara manggilnya ahli-ahli saya punya nama nama saya Heri Firman dan saya tidak peduli beliau itu dosen di mana karena kita tidak sedang bicara tentang pribadi ya Pak kita bicara tentang kasus ini profesional saja bahwa kalau Anda memang jadi seorang dosen Anda juga tahu kan KUHAP juga mengatur hal yang sama semua punya equality before the law bersama di muka hukum bahwa ada orang yang mungkin menduga bahwa ini adalah kecelakaan dan yang mengajukan PK itu sah-sah saja dan kita menganalisanya bukan dari satu perspektif tadi tadi saya katakan ada poinnya dari Pak Susno Doaji dan saya tidak perlu mengklarifikasi hal itu saya rasa dan saya rasa ini jadi terlalu berlebihan ketika ada orang yang kemudian bicara dalam konteks kapasitasnya itu ingin misalnya memenangkan seseorang atau kepentingan hukumnya tapi jangan dibawa-bawa ke ranah yang menurut saya kita akan dibattable karena sekali lagi saya katakan scientific crime investigation yang diminta memang sejauh ini memang tidak ada semua bicara tentang keterangan saksi yang tidak ada di tempat pada saat itu Pak Susno tadi sudah mengaminkan jadi bagaimana kemudian kalau kita bicara bahwa ini memang jelas ada tindak pidana atau ada kecelakaan maka hakim akan yakin dengan melihat fakta-fakta yang ada saja akan melihat pada bukti-bukti yang dimiliki dengan demikian ada suara Pak itu dengan demikian menurut saya bahwa dalam konteks ini apa yang akan kita perhatikan tadi saya katakan kalau ternyata memang ada pernyataan dari salah satu katakan anak pidana yang menyatakan sakatatal tidak di tempat sakatatal bukan pelakunya karena mereka sama-sama di tempat yang berbeda saya rasa itu yang sangat strong sangat kuat sekali evidence-nya karena kita kadang dalam satu perkara tidak bisa juga mengharapkan bukti itu memang sempurna dalam artian semuanya ada nah inilah letak bagaimana kemudian kehatian-kehatian prinsip kesetaraan agar jangan sampai diabaikan yang kita khawatir adalah materialnya tercukupi tapi cara proseduralnya salah ini yang kemudian diproses digugat dan lain-lain sebagainya pra-peradilan kemarin itu kan misalnya masih menyatakan bahwa PG Setiawan ini belum tentu orang yang melakukan tindak pidana karena yang disoal hanya masalah proseduralnya saja nah ini yang saya katakan tadi ketika proseduralnya tidak dijalankan dengan benar ini jadi pertanyaan publik apakah ini sudah dilakukan secara profesional secara proporsional dan kemudian dikaitkan dengan posisi ayah korban yang berstatus sebagai polisi melakukan satu tindakan nah ini kan yang harus dijelaskan tindakan ini clean and clear tidak bahwa tidak ada intervensi tidak ada kekerasan dan lain sebagainya bukan dalil dijawab dalil berarti dalil dijawab ada buktinya juga dalil bukti dalil bukti begitu menurut saya cara membuktikan yang benar jadi kerangka berfikirnya kita tidak sekedar hanya apa ya menyampaikan sesuatu yang secara bukti lemah begitu nah masalahnya hakim dalam menilai putusan ini nanti hanya mungkin akan hanya terbatas pada apa yang disampaikan di ruang sidang tadi karena kalau kita teliti dari awal bukti foto itu pun tidak konkret menjelaskan apa apakah kemudian ada ada luka-luka yang dialami dan mungkin yang lebih jelas adalah keseluruhan tubuhnya tadi sehingga tidak kemudian memenggal ini menjadi bagiannya cerita yang tidak utuh karena bagaimanapun kasus ini ini bermula menurut saya ketika banyak dalam tanda petik hal yang bisa dipertanyakan kerapnya banyak sekali dan dari awal tidak langsung dinyatakan secara tegas bahwa ini adalah tindak pidana dengan bukti seperti ini itu yang dari awal akhirnya kasus ini jadi bergulir semakin semakin banyak tafsir-tafsir yang muncul kemudian ada muncul lagi keterangan-keterangan yang dahulunya tidak pernah ada tidak pernah dipertimbangkan kemudian ada sekarang nah ini sekarang tinggal kita lihat relevansi dan validitasnya saja itu hakim yang nanti akan menilai hal oke terakhir Pak Susno apa yang pelajaran bisa kita petik utamanya dari kasus ini utamanya dari kasus jangan sampai kemudian penyidikan polisi ini jangan sampai seperti ini lagi begitu ini bagus sekali untuk kita belajar bersama baik ori darah menyidik itu kita tahu pembuktian itu alat buktinya 184 ke OHP nah tapi tidak cukup sampai disitu saja kan masih ada penjelasan lain bahwa atau pasal lain mengatakan harus saling bersesuaian oke saksi pun antara saksi 1 saksi 2 jangan kita hitung jumlahnya tapi saling bersesuaian apa tidak nah kemudian keterangan saksi saja tidak cukup keterangan saksi harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain bahwa keterangan saksi itu benar apa tidak contohnya kemarin waktu di ruang sidang saya katakan sekitar 300 orang di ruang sidang kita bersepakat mengatakan tidak ada layar televisi di belakang majelis hakim padahal ada nah itu kan apakah keterangan 300 orang itu benar ternyata tidak benar kan bohong tapi kalau didukung alat bukti lain berupa foto berupa apa ya itu berarti benar nah jadi jangan kita terlalu misalnya oh alat bukti ini jumlahnya sekian ini sekian jadi bukan kuantitas tapi kualitas untuk menjadikan dia kualitas harus ada alat pendukung lain oke nah mas mas Hairi Firmanca tadi sudah katakan bahwa ini kan berdiri sendiri itu gak bisa ini kalau kita lihat di dalam berkas putusan itu ada tiga putusan makanya Kapolri dalam amanatnya minim atau tidak ada saintifik sehingga alat bukti alat bukti itu bisa dipatahkan begitu lah pelajaran yang bagus oke terakhir mas Mardiman silahkan yang disampaikan kalau kami sini tetap berpegang pada putusan yang sudah intrah karena biar bagaimanapun itu panjang dimuktikan dan ya sekali lagi saya tetap tidak sepakat bahwa tidak ada saintifik ada saintifiknya itu ada SMS itu juga ada forensik dan sebagainya jadi kalau dibilang gak ada saintifiknya sama sekali saya gak sepakat juga kenyataannya ada kok kalau gak ada CCTV segala macem ya itu kan hanya sebagai pelengkap saja 184 KUHAP kan tetap jadi pedoman jadi menurut saya ini tetap adalah pembunuhan dan putusan yang sekarang sedang dijalani oleh para terpidana itu adalah putusan yang benar terima kasih oke terima kasih kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardiman Sane dan sebelumnya ada kabar skrim Polri tahun 2008 hingga 2009 Pak Susno Duwaji telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom dan yang sudah hadir ke studio sudah ada pakar hukum pidana Universitas Tarumah Negara Bung Heri Firmasyah terima kasih sama-sama selamat pagi Bapak-Bapak semuanya selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi